Intro Jangan lupa subscribe Selamat sore guys Kali ini kita dalam perjalanan menuju ke agrowisata Telaga Pusuma Yang berada di Jesa Tumpul Rejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Pada sore hari ini nanti kita akan mereview kembali kondisi terbaru di agrowisata Telaga Pusuma Dan ini kita sudah hampir sampai di agrowisata Telaga Pusuma ya guys Kita akan langsung aja masuk ke parkiran agrowisata Telaga Pusuma Yang berada di Desa Tumpul Rejo, Kecamatan Jumantono Inilah Gapura masuk ke lokasi agrowisata Telaga Pusuma Di agrowisata Telaga Pusuma ini memiliki area parkir yang sangat luas ya guys Jadi untuk parkir kendaraan mobil di sisi sebelah barat Dan untuk parkir sepeda motor ada di sisi sebelah timur Ini kita langsung aja mereview taman di agrowisata Telaga Pusuma ya guys Di lokasi taman ini banyak tersedia tempat duduk untuk bersantai bersama keluarga ya guys Jadi kita bisa liburan bersama keluarga ke agrowisata Telaga Pusuma Inilah kondisi taman di agrowisata Telaga Pusuma ya guys Taman ini masih berada di luar area Telaga Pusuma ya guys Jadi masih gratis Kalau hanya sekedar duduk-duduk menikmati keindahan taman di agrowisata Telaga Pusuma Ini kita sekarang akan masuk ke lokasi agrowisata Telaga Pusuma Dan kita akan membeli tiket masuk ya guys Ini tadi kita sengaja hari Jumat Untuk supaya lokasinya tidak terlalu ramai ya guys Dan ini pada hari Jumat ini untuk tiket masuknya cuma Rp10.000 ya guys Jadi untuk Senin sampai Jumat tiket masuknya Rp10.000 Dan sedangkan untuk Sabtu Minggu Rp15.000 Untuk ini guys ini tiketnya cuma Rp10.000 Kita langsung aja masuk ke lokasi agrowisata Telaga Pusuma Untuk melihat apa aja fasilitas yang tersedia di agrowisata Telaga Pusuma ini ya guys Di agrowisata Telaga Pusuma ini ada taman-taman bunga cantik yang sejuk dipandang Dan cocok untuk peliburan keluarga ya guys Di sini juga banyak tersedia gasibu-gasibu ya guys Kita akan mencoba mereview di sisi utaranya guys Ini ada beberapa gasibu yang tersedia untuk para pengunjung Dan bisa memesan makanan di resto agrowisata Telaga Pusuma ini Dan di sini kita juga bisa berfoto-foto Atau hanya sekedar duduk-duduk sambil menikmati keindahan taman di agrowisata Telaga Pusuma ya guys Ini benar-benar sangat cocok untuk peliburan keluarga Ini di sini juga tersedia tempat-tempat duduk Jadi untuk bersantai ya guys Kita akan lanjut mereview tempat-tempat yang lain ya guys Sedang di sisi selatan ini ada taman-taman bunga cantik Dan ini juga tersedia tempat-tempat duduk untuk bersantai Dan di sebelah sana itu juga ada kolam renang ya guys Kita nanti juga akan mereview kolam renang yang ada di agrowisata Telaga Pusuma Ini guys di sisi selatan bisa kita lihat taman-taman bunga cantik Bisa untuk berselfie atau sekedar menikmati keindahan di agrowisata Telaga Pusuma Dan di sisi timur ini guys Ini ada kolam renang untuk orang dewasa Jadi ini kolam renang untuk orang dewasa Dan ini ada Di atas itu ada Studio virtual Itu ada Dan di utara itu ada kolam renang untuk anak-anak Dan inilah kolam renang buat anak-anak ya guys Jadi kalau kita membawa anak-anak bisa bermain air di kolam renang ini ya guys Cukup sekian ulasan dari kami Jangan lupa like dan subscribe Untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe 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 Jangan lupa like dan subscribe